Pemirsa Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Poliweli Mandar, Sulawesi Barat mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban ini layak karena telah melalui pemeriksaan kesehatan sehingga terbebas dari penyakit. Tim Pos Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Poliweli Mandar, Sulawesi Barat mulai turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Satu persatu kandang milik peternak dan pedagang didatangi untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Petugas melakukan pemeriksaan fisik mulai dari mata, gigi, tanduk, dan beberapa lainnya. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan tanda khusus berupa cat putih di tanduk dan untuk hewan kurban yang telah melalui pemeriksaan kesehatan, petugas memberikan surat kesehatan hewan kepada peternak dan pedagang sebagai bukti bahwa hewan kurban tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak untuk dikurbankan. Dokter hewan di Stanak Polman Isam Syah juga mengatakan bahwa pemeriksaan hewan kurban ini serentak akan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Poliweli Mandar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban terbebas dari segala penyakit seperti antraks dan PMK. Kami sudah memulai pemeriksaan, dan nanti hasil pemeriksaan ini yang dinyatakan sehat, layak, dan sempurna untuk dikurban, kami tandai dan diberikan surat keterangan kesehatan hewan untuk kurban, khusus untuk kurban, untuk semakin meyakinkan orang yang membeli untuk mengurbankan untuk kurbannya bahwa sudah diperiksa secara sebelum pemotongan. Dan kami nanti setelah hari idul adanya, akan tetap dilakukan pemeriksaan. Ada teman-teman di setiap kecamatan, perwakilan-perwakilan memeriksakan post-mortemnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.